Demi mengurai kepadatan calon pemudik di area parkir bus, pihak Terminal Purabaya, Surabaya membangun sejumlah shelter serta ruang tunggu penumpang. Hal ini juga dilakukan untuk mengakomodasi jumlah calon penumpang yang pada puncak arus mudik diprediksi melonjak hingga 90 ribu orang per hari. Demi menghadapi arus mudik lebaran, Terminal Purabaya, Surabaya terus berbenah. Selain menjadi salah satu terminal bus terbesar, Purabaya juga kerap disambangi pemudik dengan tujuan keberangkatan wilayah Indonesia Timur. Pembangunan tempat perberhentian bus atau shelter dan ruang tunggu penumpang di sisi sebelah kiri terminal dikebut. Pengerjaan diharap mampu rampung pada hari ketujuh sebelum lebaran. Shelter ini akan difungsikan sebagai ruang tunggu demi mengurai kepadatan calon penumpang di area parkir bus. Minimal untuk lantai bawah sudah kita gunakan untuk penumpang. Jadi nanti silakan penumpang, misalnya kalau nanti dia nunggu bis terlama, dimanfaatkan itu tempat itu. Jadi nggak sampai penumpang itu meluber ke jalur-jalur bis. Nah seperti itu. Sejumlah calon penumpang menyambut positif pembangunan ini. Mereka berharap menunggu bus takal lagi harus berdesakan sehingga suasana terminal lebih nyaman dan aman. Biar enak nunggunya. Kalau selama ini gimana nunggunya? Ya nunggunya kan nggak sepiro enak kan. Jadi ketambahan kayak pembangunan itu kan nunggunya enak. Soalnya kan kalau di sana panas, terus desa-desaan juga. Kalau di sini kan bisa sambil duduk. Pembangunan shelter diadakan untuk memfasilitasi jumlah calon penumpang yang diprediksi melonjak 10% dari jumlah pemudik tahun lalu, yaitu 81.000 penumpang. Pak Senugrah melaporkan untuk NET.